Yang sebelah sini pembahasan lebih banyak terkait politik internasional dan nasional Yang sebelah sini pembahasan lebih banyak terkait politik internasional dan nasional Kita membahas terkait bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh pimpinan kami dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Kita sedang menjalin penjajakan hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait bagaimana Indonesia ke depan Jadi tahapan masih sampai ke sana Tentu terkait pilkada DKI Jakarta juga sempat dalam proses pembahasan Tapi bukan menjadi pembahasan utama di dalam musyawarah majlis cura kali ini Jadi begini Oke Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita diperencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Soebul Liman Dan rangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi Maka kita DPP PKS memiliki IJTIH untuk membuat opsi-opsi lainnya Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Majlis Sampai tahapan mengkaji membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar Karena kekurangan kursi Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS PKS walaupun partai pemenang di Jakarta Kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya Kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini Oleh karena itu DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan Demikian Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies Dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus Itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain Ini pasangan Anies Sohibul Iman Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus Tapi ketika tanggal 4 Agustus itu sudah lewat Maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya Termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju Sekarang kita mendalami komunikasi di opsi yang kedua Lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju Kami menghormati keputusan masing-masing partai Nasdem tentu memiliki proses mekanisme internal dalam mengambil keputusan Tentu di dalam politik ketika kita bicara tentang perahu, tiket Maka kita membutuhkan surat rekomendasi yang tertulis Dan dalam kerangka kerja 25 Juni sampai 4 Agustus SK yang kita dapatkan hanya SK dari PKS Inilah yang kemudian PKS memilih untuk mendalami dan memperdalam opsi yang kedua Tadi saya sampaikan opsi yang kedua sedang kita dalami Sedang kita perdalam Sehingga kalau opsi yang pertama sudah kita lakukan dalam tempo yang cukup lama Yaitu 40 hari tadi dari 25 Juni sampai 4 Agustus Kita sekarang memperdalam, mengkaji, mengeksplorasi opsi yang kedua Yaitu dengan pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Demikian Kami akan terus berdialog Kami akan terus mendengarkan aspirasi dari warga Aspirasi dari kader Kami siap untuk berdialog untuk hal tersebut Tentu ini kan proses sedang berlangsung Ya, proses sedang berlangsung Komunikasi terus dijalin Ya, PKS juga kita Pimpinan juga inklusif Ya, mendengar Masukan, mendengar Aspirasi Apa yang sedang disampaikan oleh warga Demikian Betul Oke Jadi keputusan PKS yang tidak berubah sejak awal adalah Karena aspirasi mandat dari warga Jakarta tertinggi itu di PKS Karena kita pemenang pemilu Maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur Atau sebagai calon wakil gubernur Itu keputusannya Kemudian Yang di opsi yang pertama Kita kan mengusung aman Dan disitu ada kader kita Bapak Muhammad Syibul Iman Dan sekarang di opsi kedua juga sama kita Mengusulkan Apakah kader kita maju sebagai calon gubernur Atau sebagai calon wakil gubernur Begitu Tentu ini kan opsi kedua beda dengan opsi pertama Seperti disampaikan oleh Presiden PKS tadi Bahwa ini adalah dalam proses komunikasi awal Kita pimpinan PKS bersilatur rahim Sebagai kawan lama, sahabat lama yang dulu mengusung 2014, 2019 Tentu komunikasi politik sangat baik Dan itu yang sedang kita ikhtiarkan Mengenai keputusan hingga saat ini Itu kita mendengarkan aja nanti Arahan langsung dari Ketua Majelis Syuruh Atau dari Presiden PKS terkait keputusan tersebut Jadi saat ini kita masih dalam tahap berkomunikasi Menjalin silat rahim Terkait hal-hal kebangsaan ke depan Kita terus mengkaji dinamikanya Kita tidak bisa mengatakan sudah pasti Sudah pasti dan sebagainya Ini tentu proses kita dalam berkomunikasi Duduk bersama Mencari skema terbaik buat warga Jakarta Itu tidak bisa kita lakukan secara terburu-buru Jadi kita ingin membangun komunikasi itu secara baik Kita mendengarkan aspirasi warga Kita membangun apa skema yang terbaik buat warga Jakarta Itu yang harus kita perdalam Jadi bukan ini pasti ini pasti itu Tidak Kita terus komunikasikan ini Ketika ada titik temu Titik kesimbangan disana Insya Allah nanti akan putusan itu Akan diumumkan saat yang tepat Momen yang tepat Dan yang terbaik buat warga Jakarta Kompas TV Independen Terpercaya